Halo teman-teman semua Selamat datang lagi di channel youtube Mama Cara Hari ini Mama Cara membuat cookies Bomboloni rasa stroberi Ya teman-teman Ikuti terus videonya sampai selesai Terima kasih Ini rasanya enak Dan lumer di mulut ya teman-teman Ikuti terus videonya sampai selesai Terima kasih teman-teman semua Nah yang pertama-tama Kita akan menyiapkan wadah besar Nah ukuran ini ya teman-teman Terus Mama Cara Memasukkan 200 gram royal palmia Dan disimak videonya Sampai selesai ya teman-teman Dan kita masukkan 100 gram gula halus Ini gula halusnya Kita ini saring dulu Ya teman-teman Takut ada yang menggelindir ya Gula halus biasanya ada yang bulat-bulat Kecil seperti itu ya Nah ini dia ya teman-teman Semuanya masih ada sisanya kita buang dulu Selanjutnya Mama Cara Masukan 1 kuning telur ya Ini kuning telurnya Selanjutnya kita akan aduk Menggunakan whisker Kita aduk sampai merata ya teman-teman Sampai lembut ya Ini margarin Ini Mama Cara Menggunakan Margarin royal palmia Yang ada butternya sedikit ya teman-teman Nah ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman Selanjutnya Mama Cara Masukan Maishina 50 gram ya Nah ini dan jangan lupa juga Disaring ya teman-teman Supaya hasil kue kita itu bagus ya Ikuti terus ya teman-teman Video Mama Cara sampai selesai Terima kasih ya Nah selanjutnya kita aduk rata lagi ya teman-teman semua Nah resep ini dapatnya itu kurang lebih 2 toples ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah ya Atau kunci biru ya teman-teman Kita sarin juga ya teman-teman Seperti ini Setelah itu baru kita aduk rata lagi ya Nah ini kita masukkan lagi ya teman-teman Pokoknya ini totalnya itu adalah 250 gram ya tepung terigunya Nanti Mama Cara Kan taruh di deskripsi Nah tadi mungkin tidak ke video ya teman-teman Mama Cara Masukan Satu bungkus vanili ya teman-teman Yang merah yang bulat itu ya Yang sering orang jual di warung Nah selanjutnya Ini sudah tercampur rata seperti ini Ini sudah tidak kuat lagi ya teman-teman Menggunakan whisker Selanjutnya kita Ini pakai sendok ya teman-teman Nah ini pakai Ini ya Selanjutnya pakai tangan ya teman-teman Biar kita tahu ya Seberapa ini Jangan lupa tangannya disucu bersih dulu Ini kita ambil yang di pinggir-pinggirnya Dan sambil diulen ya teman-teman Sampai bisa dibentuk dan tidak lengket di tangan Itu sudah boleh kita cetak ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman semua Nah seperti ini ya Nah selanjutnya Mama Cara akan cetak Menggunakan sendok ukuran 5 gram ya teman-teman Ini ya sendoknya Nah biar ukuran kue kita itu sama ya teman-teman Jadi besarnya itu sama dan beratnya juga sama ya teman-teman Nah jika sudah kita taruh dulu di loyang Sudah memecara alas ya dengan ini Apa namanya alas untuk kue kering gitu ya teman-teman Lupa ya memecara namanya Sambil kita bulat-bulatkan memecara musapa kalian dulu Halo teman-teman di rumah apa kabar Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya Dan selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman semuanya Nah ini dia sudah hampir selesai semua ya teman-teman Terima kasih ya sudah mengklik video Mama Cara yang sederhana ini Dukung terus ya channel YouTube Mama Cara dan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih ya teman-teman semua Nah ini dia sedikit lagi ya teman-teman Kita tata di loyang Sebelumnya itu Mama Cara sudah memanaskan oven ya teman-teman Kurang lebih 10 menit ya Supaya oven itu panas ya teman-teman Nah ini dia sudah siap kita panggang ya teman-teman Kita taruh dulu ya kita ke belakang mau di oven dulu Ini oven Mama Cara ini dari ini ya oven kosmos ya teman-teman Oven jadul sudah lama enggak pakai lampu ya teman-teman Kita panggang 30 menit atau sampai matang ya teman-teman Dengan suhu 150 celsius api atas bawah ya Supaya cepat matang ya teman-teman Nah ini dia ya teman-teman Ini emang ovennya enggak pakai lampu ya teman-teman Menjadi ya seperti ini Oke teman-teman ini dia videonya setelah 30 menit ya Atas sampai matang kita keluarkan dulu dari oven ya teman-teman Ini videonya sedikit mempercara singkat ya Kalau menunggu kita matang dia di oven itu terlalu lama ya teman-teman Kita pindahkan dulu ke atas meja ya teman-teman Nah kita tes dulu ya Nah ini dia ya teman-teman semua Kalau sudah matang itu di bagian bawahnya itu berwarna kecoklatan ya Dan selanjutnya untuk toppingnya ya teman-teman Ini memecara menyiapkan 250 gram coklat stroberi dan 100 gram kacang sangrai atau kacang cincang ya Untuk toppingnya ya teman-teman Selanjutnya memecara lelehkan dulu ya coklatnya Ini menggunakan air panas ya teman-teman Ini memecara aduk-aduk seperti ini Dan saat mengangkatnya itu memecara gak bikin video ya teman-teman Karena panas ya Oke teman-teman ikuti terus ya video kali ini Ini adalah video apa ya Cookies ya teman-teman terbaru di tahun 2024 Ini tuh cocok untuk kue lebaran di tahun ini ya teman-teman Di tahun 2024 Kita celupkan ya kuenya ke coklat Hanya separoh dari ini sisinya ya teman-teman Dari kuenya itu ya Nah seperti itu ya seperti dalam video Setelah itu baru kita kasih topping Kita beri topping ini ya teman-teman Kacang sangrai yang sudah disangrai Ini kita taruh semuanya ya di atas kuenya Ada yang jatuh-jatuh juga Ikuti terus ya Video nya sampai selesai teman-teman semua Nah ini dia ya Kita sudah taruh kelihatan lebih cantik Nah ini dia ya teman-teman semua Sudah diberi topping semua Kelihatan lebih cantik ya teman-teman Kita tunggu set dulu setelah set Baru kita masukkan ke dalam wadah Nah ini dia ya teman-teman Kuenya ini ada yang sudah dimakan Sama anak-anak dan adekku ya teman-teman Karena rasa kuenya itu enak Dan rasanya itu lumer di mulut ya teman-teman Nah ini dia ya Sangat cantik sekali ya teman-teman Nah ini dia setelah kita masukkan ke dalam topless ya teman-teman Ini boleh menjadi ide jualan ya teman-teman Dan juga boleh juga untuk ide cookies lebaran tahun 2024 ya teman-teman Bomboloni cantik Warna ini ya rasa coklat strawberry dengan topping kacang Nah ini dia penampakannya lebih dekat ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman Sampai disini dulu video memecara Semoga bermanfaat ya Bye bye semuanya